Memanjang sampai sana, dari sana sampai sini Dan bisa jadi, di tegudukan ini, itu ada sebuah bangunan candi Drogon candi, seperti di troon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Cakra Panorama Channel Blusukan Kali ini saya akan mengulas ya Ada sebuah penemuan struktur batu bata merah Yang berada di lereng gunung ya Jadi ini seperti piramida ya Jadi bentuknya mengerucut ke atas Nanti seperti apa ya, tetap ikuti perjalanan kami Channel Cakra Panorama Dan ikuti terus Blusukan kami Pencarian kami untuk mencari jejak-jejak peradaban yang masih tersisa Oke Sobat Cakra Panorama Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Cakra Panorama ya Agar channel ini tetap berkembang dan terus bisa mengulas peninggalan-peninggalan yang ada Selamat siang teman-teman ya Sobat Cakra Panorama Kali ini saya berusukan ya bersama Gus Bru channel ya Nah kali ini saya akan mengulas sedikit ya Penemuan tembok Atau struktur batu bata merah yang berada di gunung ini Nah gunung ini namanya gunung burung ya Jadi terletak di gelanggu Nah disini tadi dapat informasi Ada sebuah penemuan ya Penemuan tembok atau struktur batu merah ya Sobat Cakra Panorama Nah disitu Apakah disini di tempat ini masih ada sebuah bangunan yang mewah ya Jadi ini bentuknya seperti piramida ya Jadi mengurut ke atas Coba nanti saya akan mencoba ke puncaknya ya Nah seperti ini ya Sobat Cakra Panorama Ini adalah puncak dari gunung ini Jadi coba saya akan mencari peradaban-peradaban Atau peninggalan-peninggalan Yang ada di tempat ini ya Nah ini Saya berada di atas Berada di atas Gunung ini ya Sobat Cakra Panorama Nah seperti ini Bisa dilihat Jadi ini di tengah persawan ya Jadi ini berundak Jadi tanah yang tinggi Kalau bahasa jawanya Ngomong itu Siti itu Tanah Inggil itu tinggi Jadi tanah yang tinggi ya Sobat Cakra Panorama Nah seperti ini bisa dilihat Jadi ini tinggi Coba Saya akan Ke Penemuan situs tersebut ya Sobat Cakra Panorama Nah Saya akan jalan ke sana Nah seperti ini ya Jadi Masih banyak ditumbuhi Oleh sumak-sumak belukar Coba saya ke sana Seperti ini Jadi jalannya seperti ini ya Sobat Cakra Panorama Saya Kami Kami akan mencoba Menelusuri Peradaban-peradaban yang ada Coba saya ke sana Nah itu Kita akan sedikit naik Karena ini lokasinya berada di tempat yang tinggi Jadi Sebelum kita naik Kita disuguhkan Dengan adanya penemuan-penemuan Serpihan ya Serpihan dari batu-bata merah Nah seperti ini Ini adalah batu kuno Batu kuno yang ada tempat ini Nah masih banyak lagi Batu kuno yang tempat ini Mantep dalam Banyak sekali ya Sobat Cakra Panorama Coba kita naik Nah seperti ini ya Sobat Cakra Panorama Bisa kita lihat Ini berada di lereng Di lereng tempat ini Adanya penemuan dari batu-bata merah Yang mungkin Ini diperkirakan Peninggalan dari Majapahit ya Karena melihat Banyaknya peninggalan-peninggalan Majapahit Baik candi Maupun Peninggalan-peninggalan lain Itu biasa terbuat dari batu-bata merah Nah seperti ini Yang diameternya Yang ukurannya Itu Kedebalan 4 cm Lebar sekitar 20 cm Dan panjang sekitar 30-40 cm Nah seperti ini Ini masih banyak sekali Di tempat ini Yang kondisinya sudah Mulai rusak Dan Terkena erosi ya Air mungkin hujan ya Jadi seperti itu Nah ini di lereng Gunung Burung Di desa Seroyo Kecampatan Belanggu Kabupaten Mojokerto Nah seperti ini Sobat Cakra Panorama Nah yang lebih Kelihatan lagi Yang lebih Kelihatan lagi Itu di ini Ini masih membentuk struktur ya Membentuk struktur Dari situs ini Dan masih nempel Kuat Apakah dulunya ini Ada sebuah bangunan ya Sebuah bangunan di tempat ini Karena Tanahnya ini Masih Tinggi Apakah saat digali Itu ada Sebuah peninggalan Atau sebuah candi Tempat ini Itu masih menjadi Tandatannya besar ya Sobat Cakra Panorama Nah lebih unik Nah ini juga ada Ini biasanya Wow sangat luar biasa sekali ya Sobat Cakra Panorama Di tempat ini Masih menyisahkan Masih Ada peninggalan-peninggalan Dari Leluhur Ini kebetulan siang hari Ada sebuah bangunan candi Itu masih menjadi pertanyaan besar ya Karena melihat Kondisi Saat ini Penemuan-penemuan saat ini Ini adalah sebuah Reruntuhan dari bangunan candi Nah bisa dilihat ya Bisa dilihat Sobat Cakra Panorama Bisa di Ini 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 Kelihatannya masih Struktur bangunan asli ya Karena memang Sudah Ratusan tahun Bahkan bisa ribuan tahun ya Sobat Cakra Panorama Aus ya Atau terkisole tanah ya Akhirnya geser Jadi seperti ini Jadi ada Sudah tidak tertata lagi Sudah Rusak dan hancur ya Sobat Cakra Panorama Bisa dilihat Nah itu memanjang sampai sana ya Dari sana Sampai sini Dan bisa Bisa jadi Ini Di Degundukan ini Itu ada Ada sebuah bangunan candi Bangunan candi Seperti di Terolong-terolong juga ya Banyak Candi yang Yang di tanah yang tinggi Yang terdapat Candi di bawahnya Itu sering kali seperti ini ya Sobat Cakra Panorama Jadi apakah dulu untuk menandai ya Menandai Bahasanya ada Bangunan Atau memang dulunya Ini adalah terkena bencana ya Dan bisa juga Ada pengrusakan Atau penimbunan pada waktu itu Pada zaman dulu ya Coba kita turun ya Sobat Cakra Panorama Coba kita shoot ya Lokasinya ini Biar teman-teman Kelihatan ya Kalau ini tempat yang Tinggi Tempat yang tinggi Seperti gunung Nah seperti ini Nah disitu ternyata ada bangunan Ada bangunan Ada bangunan candi Sepertinya Namanya ini gunung kurung ya Sobat Cakra Panorama Nah seperti itu Oke Sobat Cakra Panorama Itu saja yang dapat kami sampaikan ya Kurang lebihnya kami mohon maaf Saya Kida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Sampai jumpa di video selanjutnya